Hai halo semua kembali bersama saya diserat di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat jaringan lan sederhana di software Cisco paket tracer bagi kalian yang belum punya software Cisco paket tracer kalian bisa download di link deskripsi Oke tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung aja buka softwarenya Oke selamat datang di tampilan Cisco paket tracer terbaru bagi kalian yang dulu pernah untuk main atau buka Cisco paket tracer dan gak asing dengan tampilan seperti layar berwarna kuning sekarang Cisco paket tracer nanti berbaloi user interface-nya menjadi berwarna biru dan ada hitam-hitam untuk ikonnya seperti saya kurang suka dengan item yang flat cuma hitam doang tapi tak masalah karena saya suka untuk warna biru dari user interface-nya Oke untuk membuat jaringan lan sederhana kita bakal butuh satu buah switch kamu bisa pergi di bagian switch ya saya saran pakai yang 2950 strip 24 drag and drop atau kalian bisa klik lalu klik di tempatnya untuk menghapuskan bisa klik bagian ini silang pilih komponen yang ini dihapus lalu klik begini lagi supaya bisa menormalikan kembali kursornya kalian juga membutuhkan dua buah PC ya di sini saya contohkan terlebih dahulu saya contohkan terlebih dahulu dan untuk di akhir video mungkin saya bakal tambah satu PC lagi langkah selanjutnya adalah langkah penggabalan kita bakal klik bagian connection pilih kabel strike klik lalu klik di PC0 pilih face internet 0 lalu klik di switch pilih face internet 1 klik lagi kabel strike lalu lakukan seperti PC0 Oke langkah selanjutnya adalah penentuan IP dari setiap komponen ini kalau bisa klik note lalu ketikan IP untuk switch saya bakal kasih ipnya 192 168 titik eh saya kasih 30 aja klik satu Oke untuk copy paste dari teksnya kalian bisa klik teks terlebih dahulu hingga berwarna merah lalu tekan pada keyboard ctrl c luffy drag and drop ke bagian PC0 atau di bawahnya aja Oke kalau bisa double klik teksnya lalu edit bagian belakang aja untuk PC0 yaitu 2 dan bisa lakukan ctrl V lagi drag and drop lagi dan ubah jadi angka tiga oke sudah seperti ini kita bakal lakukan konfigurasi pada PC0 double klik kita close kalau muncul seperti ini kalian pilih desktop ke IP configuration dan ketikan IP address dari PC ini yaitu 30.2 sudah bakal klik disini 192 klik 198.32 klik default gateway secara otomatis bakal langsung terisi dan kalian juga dapat klik ntar saya bakal gesa dulu oke lalu kalian bisa klik untuk default gateway nya IP dari switch kalau kalian gak mau bingung atau sudah susah mengetik kalian bisa blok bagian IP lalu ctrl C masuk ke default gateway blok ctrl V ubah bagian belakangnya menjadi satu oke close selesai melakukan konfigurasi pada PC nomor 1 double klik desktop IP configuration masukkan IPnya ctrl V pin nomor 3 dan bagian default gateway ctrl V lagi dan ini satu segala selesai sekarang saatnya kita melakukan kirim surat antara PC1 dengan PC yang lainnya kalian bisa klik untuk mengaktifkan ini klik di anak panahnya satu kali aja lalu muncul seperti ini untuk tampilan pengirim surat klik bagian surat ke PC0 dan PC1 kalau tulisannya successful berarti ini sudah terkirim tapi kalau tulisannya masih valid itu berarti ada yang salah dengan konfigurasinya sekarang kita bakal lakukan ping dari PC0 ke PC1 double klik masuk ke bagian desktop lalu comment from ketik di sini kita klik typing trofi aja biar cepat Oh nggak bisa kita ketik manual 192-108-30-30-3 untuk PC1 enter nah kalau bertuliskan seperti ini reply from 192-108-30-3 dan by 32 time dan TTL seperti ini ini bertandakan sukses untuk keberhasilan dari konfigurasi yang kalian buat tapi kalau masih bertuliskan request timeout itu berarti konfigurasi kalian masih gagal nah kita bakal coba untuk tambahkan satu PC lagi masuk ke bagian network device eh maaf masa ini n device PC kita bakal sambungkan pakai kabel strike tekan untuk ininya ke IPnya ctrl-c lalu ctrl-v kasih IP ini untuk PC2 yaitu 4 double klik kita bakal melakukan konfigurasi terlebih dahulu masuk ke desktop IP configuration dan paste di sini oh maaf mau saya kita harus ketik manual terlebih dahulu 192-108-30-4 kita bisa block lakukan copy paste di sini oke oke misalnya sekarang untuk melakukan pengiriman surat kita bakal kirim dari PC1 ke PC2 successful lalu dari PC0 ke PC2 successful juga kita bakal lakukan ping dari PC1 ke PC2 wireless interface connection kita bakal klik ok aja karena itu kita bakal lakukan hubungan dengan kabel bukan dengan wireless ya kita bakal klik ping 192.8.20.4 ya ini sudah terhubung dan secara resmi atau konfigurasi yang kalian buat berhasil Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share dengan semua dan jangan lupa juga untuk klik subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya notifikasinya tipe sampai jumpa di video selanjutnya, have fun, daaaah